Oke, world best back again with me, Sutantorik, si reviewer So, kalian udah liat thumbnailnya, judulnya Udah tau kan, gue mau review apa Oke, kita bumper dulu Kali ini gue bakal nge-review sepatu lagi Yaitu Sepatu lokal Sepatu kompas retrograde Ya, akhirnya Menurut gue Kompas yang sekarang Lebih mudah didapetin gitu lah ya Mungkin dia kayak Untuk mulai Mengerti market lah gitu Jadi, ya gak perlu Kalian beli ke reseller Karena kalian bisa beli di online Di e-commerce Dan ya masih cepet-cepetan sih Cuma lebih Gimana ya, lebih Ada peluang lah Kalian dapat itu Oke Sebenernya gue Udah mulai suka kompas itu Dari kompas yang vintage itu loh Ya, itu gue pengen sih gitu Gue pengen coba kompasnya Tapi Gak dapat-dapat Dan akhirnya Di kompas retrograde ini Gue akhirnya dapat So, kita lihat aja sama-sama Gimana sih isinya So, mulai dari boxnya dulu Boxnya itu warnanya Orang, biru, putih Ada tulisan retrograde Kompas Sama logo gazelnya Ini kayak Apa sih Kayak sepatu-sepatu lama Sepatu-sepatu jadul Dan katanya Ini yang retrograde ini Mem... Meretro Membuat ulang lagi Merepresentasikan sepatunya Yang lama dulu gitu Katanya gitu kan Terus ini ada tulisannya gede Kompas Terus disini ada juga Kompas Logo gazelnya Disini kompas Tulisan juga Terus disini ada Stinger sizing Untuk sizing Gue ngambil disini 4-3 Karena dengar-dengar Kata orang Kalau misalkan Kita berpatokan Pada size Euronya Itu turunin Satu size gitu Atau Biar yang pengen cocok banget Ukuran cm Yang diambil Tapi Ya Gue Ngambil 4-3 Karena Diturunin satu size Dari size gue biasa Kalau kalian tahu Buat tuh Saya sempat 4 Atau 4-4,5 lah So kita buka aja Sepatunya Ini Ada plastikan-plastikan Seperti biasa Terus Kita dapat ini Kartu sama Foto ini Ini foto jadul Luat guys Apa nih Terus ini Ikut Suhstretver Di GDS Dasseldorf Jerman Salam KG KG Ini sini ada Oke Gue bacain dikit ya Coleksi kompas retro Dibuat untuk mengenang kembali Merek Gazelle Yang populer pada tahun 80-90 di Indonesia Merek Gazelle diinisiasi Tahun 1983 Oleh Kahar Setiadi Ayah kandung dari Kahar Gunawan Oh KG ini Kahar Gunawan Oh gitu Jadi Ini Emang ternyata Ngeretro Sepatu lama Guys Jadi dibikin lagi Lagi Koleksi retrograde Bukan hanya Selebrasi tentang Eksisnya Merek Gazelle Namun Sebagai tonggak Legasi Cika bakal Berdirinya Merek Kompas Oh berarti Dulu Mereknya Gazelle Namanya Baru Kompas Yang tau ceritanya Comment di bawah Yang gue Nggak terlalu ngerti Takut Salah ngomong Ini biasa Ada plastik-plastik Yang gini Ada Embosnya gitu Ada logo Gazelle Sama tulisan Kompas Terus Oh my god Oh PTW gue ngambilnya Yang high ya Yang high Ini Oh ini Ada tagnya guys Sekarang guys Tagnya Harganya disini 568.000 Gue juga Pilih Situ sih Oke Sekarang Kita bakal review Sepatunya Nah ini Yang pertama Gue liat Dari sini Inginya Tebal sih guys Apanya Namanya Ya pokoknya Inilah Tebal gitu Tebal Empuk Terus di Gue Gue mau ngomong Sus tadi Terus di Terus di Kompasnya Yang ini Ini Dibilang Plastik Sih enggak Dibilang Dibilang Pulit juga Enggak Ini PVC PVC Kalau Gue Gak Salah Ini PVC Tapi Untungnya Bahan Ini Lebih mudah Dibersihkan Jadi Lebih aman Lagi Dan Apalagi Oh iya Disininya Ada Tebal Gitu 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 Tebal Nyaman Ya Ya Senyamannya Sepatuh Fulkneye Saja Gitu Tapi Tapi Sudah Nyaman Kok Ini Tebal Kok Kayak Pelindung Nyalah Gitu Kalau Sepatu Sepatu Hai Kan Kadang Disininya Itu Bisa Bikin Capek Amal Lecet Mungkin Ini Tujuannya Untuk Dibuatin Empuk Disini Cuma Sih Jujur Saja Gue Berharap Tadinya Ininya Kulit Kita Kiranya Enggak Ini Ini Juga Kanvas Terus Padding Disininya Juga Dibilang Keras Enggak Cuma Cuma Lumayan Untuk Untuk Nguatin 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 Gitu Ya Kok Sih Gitu Terus Ini Juga Ada Di Lidah Itu Nilon Dan Tapi Nilon Itu Kayak Glossy Glossy Gitu Guys Terus Ada Tulisannya Logonya Kompas Ya Terus Oh ya Disini Ada Dua Garis Gitu Ya Dua Garis Gitu Di Midsole Sama Di Depan Depan Ini Ada Kayak Diamond Diamond Brandnya Gitulah Diamond Soalnya Gini Keren Gitu Guys Kayak Bunga Gitu Gimana Pokoknya Kayak Keren Motif Kompas Memang Udah Brandingannya Udah Udah Sampai Ke Bawah Sini Dan Ada Tulisan Kompas Disini Ya Itu Menurut Gua Sebuah Detail Yang Mungkin Kalian Mikir Itu Gak Penting Tapi Sedetail Itu Ya Salus Oh Ya Disini Di Milon Ini Di Lidah Ini Ada Busanya Guys Jadi Empuk Gitu Kayak Kalau Kalian Tau Nike Blazer Nah Itu Kan Ada P Apanya Tuh Empuk Empuk Gitu Terus Talinya Menurut Gua Tali Yang Sekarang Ini Lebih Gede Ntar Gue Udah Pinjam Sepatu Teman Gua Nanti Kita Bandingin Yang Lama Sama Yang Baru Terus Ini Ya Talinya Gede Gitu Kalau Kalian Tau Sepatu Nike Yang G Dragon Itu Ya Itu Kan Talinya Gede Gede Tuh Nah Ya Kompas Sekarang Mungkin Pake Konsep Kayak Gitu Gue Juga Gak Paham Tapi Sebuah Terobosan Bagus Talinya Yang Gede Gitu Jadi Ya Udah Pasaran Mereka Kalau Tali Biasa Jadi Dia Pengen Beda Gitu Kan Dan Ya Milih Talinya Yang Tali Gede Gitu Loh Di Tapak Ya Gue Coba Tarik Dulu Oh Gue Pengen Nanya Guys Soalnya Bisa Dilepas Gak Sih Atau Ini Emang Lepas Gue Gak Tau Udah Soalnya Soalnya Dilepas Gitu Gue Kira Bisa Emang Lepas Atau Atau Lepas Karena Gue Atau Emang Bisa Lepas Gue Gitu Gak Gak Tau Tapi Di Dalam Itu Ada Tulisannya Gitu Ada Tulisannya Itu Vulcanized Foodware Company In Celebration Of Original 1980s Gazel Brand Retrograde Edition Kompas Bangga Boten Indonesia Sejak 1998 Itunya Itu Kaya Kulit Enggak Gue Karena Diluarnya PVC Gue Juga Diragu Gitu Bilang Ini Kulit Apa Enggak Tapi Setengah Jadi Dalamnya Itu Kanvas Lagi Cuma Untuk Tulisannya Doang Itu Sih Oh Ya Sekarang Gue Bakal Bandingin Sama Sepatunya Temen Gua Syarot Abi Udah Memilimin Fotunya Dan Ini Kotor Dikit Oke Perbandingannya Itu Yang pertama Ini Lebih Tebel Jelas Lebih Tebel Sol Ini Lebih Lebih Tipis Dan Armament Yang Sebenarnya Gimana Gue Awalnya Ngeliat Dari Fotonya Dari Gambarnya Di Instagram Menurut Menurut Kaya Ini Kompas Dari Sebelum Sama Sekarang Gak Penting Amat Perasaan Perubahannya Tapi Ketika Gue Sudah Ngelihat Perbandingannya Sudah Kayak Gue Ngeliat Ini Ya Ya Keren Sih Ada Diamond Yang Kayak Gitu Terus Disini Ada Garis Disini Enggak Disini Oh Sama 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 Tapi Enggak Kekanya Kulit Kulit Sintetis Terus Menurut Gue Apa Kanvas Yang Sekarang Ini Lebih Tebel Dari Yang Ini Gue Juga Tau Atau Karena Ini Udah Sering Teman Gue Pake Dan Ini Belum Gue Pake Nanti Bakalan Setipis Ini Gue Juga Gatau Ya Cuma Ini Perbandingan Ketika Gue Review Dengan Keadaan Yang Saat Ini Ya Seperti Yang Gue Udah Omongin Talinya Lebih Gede Apalagi Oh Iya Sol 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 Beda 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 Disini Kayak Ada Bulat Terus Ada Garis Garis Gitu Terus Ada Tulisan Kompas Jujur Sebenarnya Kalau Untuk Dari Segi Warna Gue Lebih Suka Ini Karena Agak Maron Maron Gitu Kan Dan Ya Orang Sepatu Jarang Sih Pake Sepatu Maron Maron Tapi Kalau Motif Gue Lebih Suka Ini Gitu Kan Ini Kayak Banyak Gitu Loh Apalah Gitu Tulisan Kompas Banyak Gitu Kira-kira Yang Ditulis Disini Kira-kira Ya Yang Ditulis Di Dalam Sini Terus Ditulis Disini Gitu Loh Dan Menurut Gue Karena Gue Orang Yang Suka Kayak Minimalis Gitu Ya Lebih Suka Yang Disini Sih Ya Tapi Ini 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 Soalnya Gak Bisa Dibuka Guys Gue Juga Takut Ntar Kebuka Ntar Tapi Gue Penasaran Tadi Soalnya Emang Bisa Dibuka Atau Kebuka Sama Gua Mudah Mudah Gak Kebuka Sama Gua Takut Juga Jadi Ya Kira-kira Beginilah Ya Perbandingannya Kenapa Gue Bandingannya Low Sama High Karena Ya Temen Gue Yang Punya Low Dan Punya Gue High Gitu Jadi Perbandingannya Ya Gini Ajalah Paling Beda Beda Tipis Gitu Yang Low Sama High Pasti Beda Tipis Oke Sekian Dulu Review Gue Tentang Kompas Retrograde Ini Don't Forget Like Share Subscribe Comment Gue review Sepatu Apalagi Kira-kira Sepatu Lokal Ya Sepatu Lokal Khususnya So That's For I'll See you Bye